ini aku suka pas biar pemajikan tuh majikan suka kasih sarapan ini kalo di Taiwan tuh sarapannya biasanya roti, kopi, atau ga teh ya antara tiga itu, jadi kami makan rotinya sambil minum teh atau sambil minum kopi kan kalo di Indonesia itu kan nasi udur, nasi kuning, botong sayur itu aku pengen, tapi ini tuh susah banget hari ini Bersama, nah jumpa lagi bersama saya, Syarif Oficial jadi hari ini tuh, ini ya, jadi hari ini tuh aku udah libur kerja ini karena hari ini tuh hari Senin jadi kayak acara kue bulan gitu, gatau deh ga ngerti, really boring sampai, aku diber tuh dari hari Sabtu, Minggu, Seneng, Selasa nanti hari Rabu itu masuk, jadi ya sekarang lagi santai-santai aja di kosan, karena kosannya kan agak sepi ya, maksudnya gak rame gitu, gak kayak kos-kosan orang lain gitu, rame, ini aku sepi, jadi biasanya tuh kalau libur tuh, kalau berjalan di rumah aja, karena kalau teman-teman aku kan pada di Taipei semua ya, jadi gak susah juga, karena sekarang aku di Taichung, jadi susah juga untuk ketemu sama teman-teman yang ada di Taipei, karena jauh banget, aku pernah antara Taipei dan ke Taichung tuh naik bisnis aja 2 jam, belum menunggu bisnisnya, belum sampai ke tujuan, itu lama banget, sekarang tuh, aku lagi di Taipei, lagi santai-santai aja, biasanya karena hari Minggu, jadi aku, eh hari Minggu, kayak gala, ini hari Senin, jadi aku bikin kopi, ya gitu. hari ini ngopi sama ini kayak makanan Dora Doraemon itu namanya apa ya Cokopay gitu ya eh apa sih bukan deh bukan Cokopay ya intinya itu terus ini tuh beli harganya tuh 100 NT 100 dolar tapi satu bungkusnya minimal isinya 10 atau enggak 12 gitu ya sekitar segitu terus aku beli ini ini enak banget aku suka ini harganya 90 NT uang Indonesia mungkin 45.000 terus ini buah pir ini satunya ini sekitar 25 ini 25 uang Indonesia isinya uang haiwannya itu sekitar 50 50 lebih lah dari itu bisa ntar aja kenapa aku ngambil di pabrik tuh karena pas kerja PRT itu jauh dari mana-mana yang jauh dari pasar jauh dari tempat tinggal jauh dari seven itu jauh toko indomanya aku milih untuk kerja di pabrik karena dengan begitu aku karena dengan begitu aku bisa ya karena pas di PRT itu capek banget lelah banget jadi makanya pindah ke pindah ke pabrik biar ada istirahatnya gitu biar ya denger-dengarkan kalau di pabrik itu kejunya lumayan kalau lombor gitu ya jadi kita sambil makan sambil curhat ini tuh kapan-kapan nah insya Allah aku akan review gaji publik aku yang ada di Taiwan ini tuh kapan-kapan nah insya Allah aku akan review gaji publik aku yang ada di Taiwan itu kapan-kapan loh ya ini tungguin aja video aku yang mereview gaji publik Taiwan ini aku suka pas di rumah majikan tuh majikan suka kasih makan eh kasih sarapan ini kalau di Taiwan tuh sarapannya biasanya roti kopi atau enggak teh ya ya antara tiga itu jadi kayak makan rotinya sambil minum teh atau bah sambil minum kopi kan kalau di Indonesia mungkin nasi uduk, nasi kuning, botong sayur itu aku pengen ini tuh susah banget hari ini enak wala enak wala ini tuh kayak makanan serpong gitu ada serpong-serpongnya gitu tapi ini tuh enak cuman agak sedikit amis ya buah telur kalian udah tau sih gak terlalu amis cuman ada sedikit bau telurnya itu oke gitu teman-teman terima kasih aku udah nemenin sarapan aku hmm sekarang aku mulai selesai dulu nyuci piring banyak-banyak piringnya petas piring semalam aku makan-makan terima kasih selamat pagi selamat pada aktivitas nah buat teman-teman jalan-jalan selamat jalan-jalan selamat menikmati hari libur karena aku hari ini di rumah aja teman-temanku kan di Taipei jadi susah untuk ketemu ada teman-temanku yang di Taipei itu biasanya pada sibuk gitu oke gitu aja terima kasih selamat pada aktivitas selamat jalan-jalan dan selamat holiday kita aja sampai jumpa sampai ketemu gue di video aku berikutnya bye bye bye